Untuk menambah pengetahuan, sikap keterampilan dalam mendidik dan mengasuh anak agar membentuk karakter positif pada anak, Sekolah Selika Islam School menggelar seminar parenting. Kegiatan itu digelar melakukan pengawasan penggunaan gadget pada anak agar tidak terpengaruh di lingkungan luar. Komite Sekolah Selika Islamic School melaksanakan kegiatan seminar parenting dengan tema Happy Mindfulness Responsibility Mom and Dad di salah satu hotel di Samarinda, Jalan Pangeran di Ponegoro. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh guru dan wali murid PG, TK, SD, dan SMP dengan total sebanyak 228 orang menghadirkan pemateri Ihsan Bayi Haki Ibnu Bukhori atau dikenal dengan Abah Ihsan. Abah Ihsan menyampaikan kepada orang tua murid bahwa prinsip parenting yang benar agar menambah pengetahuan, sikap serta keterampilan dalam mendidik dan mengasuh anak sehingga bisa membentuk karakter positif pada anak. Kegiatan itu juga digelar agar para orang tua dapat melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan gadget agar tidak terpengaruh dari lingkungan luar. Kalau disenangi baru dibatasi, anak kita cukup ya 30 menit sehari atau lebih bagus lagi kalau seminggu sekali gitu. Dan itu pun kalau bisa jangan pakai handphone, nonton Youtubenya pakai TV, lebih bagus gitu. Kalau untuk belajar anak kasih komputer bukan pakai gadget gitu. Sekitar kita sudah tahu kalau sudah dikasih gadget sendiri, ya akhirnya anak kita bukan mengaku sisi pengetahuan, tapi ya harus malah terlena dengan kesenangan. Jadi dibutuhkan, didampingi, mainnya di dekat ayah ibu, pegangnya, lalu dipinjamkan. Boleh punya sendiri kalau belum cukup umur gitu loh. Sementara konsultan pendidikan Selika Islami School Muzaka, Midiastono mengatakan, kegiatan seminar parenting merupakan kegiatan puncak dari Festival Pameran Karya Seni Anak Keterampilan Anak di Tahun 2023. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyingkronkan pola asu anak di rumah dan pola asu anak di sekolah yang merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan anak. Hari ini seminar parenting dengan mengundang Abah Isan ini merupakan kegiatan lanjutan dari Selika Festival tahun 2023 yang merupakan rangkaian kegiatan pameran Karya Seni Anak, pameran keterampilan anak, dan seterusnya. Yang kemudian puncaknya adalah hari ini dan Alhamdulillah ini kami bisa menyenggarakan kegiatan ini dengan pembicaraan nasional seperti Abah Isan berkat dukungan dari komite, sekolah, dasar, dan sekolah menengah pertama SMP Selika Islamic School bersama Pak Tony dan kawan-kawan di komite. Dan tujuan utamanya adalah sebenarnya paling gampang tujuan adalah mengsinkronkan pola asu antara pola asu di rumah dan di sekolah. Karena itu merupakan sebuah kunci keberhasilan pendidikan anak, itu mengsinkron antara sekolah dan di rumah. Harapannya pengetahuan yang diterima dari kegiatan seminar parenting dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan perlu dukungan dari pihak orang tua agar pola asu di kedua pihak dapat berjalan bersama. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Terima kasih.